Salam kerajaan and shalom Salam kerajaan, shalom Sekarang kita beribadah dalam Stradic Hours New Dimension Bersama gereja yang tidak lazim Unusual Church Di Desire of a Nation USA Sebenarnya mari kita bersatu dalam doa Bapak kami di surga, terima kasih Tuhan Yang sore hari ini di Amerika Maupun pagi di Indonesia Terima kasih berada Tuhan Biar Bapak kami berkumpul Di Upper Room Supaya kami boleh menerima Pewahyuan-pewahyuan Kami menerima pengajaran-pengajaran Kami menerima hal-hal yang baru Yang Tuhan sikapkan Sehingga firman Tuhan yang sikapkan boleh benar-benar Menjadi terang Bagi jalan hidup kami, jadi peli dalam hidup kami Tuhan, dan firman yang sikapkan adalah Terang bagi jalan hidup kami Terima kasih Bapak, Tuhan berkati Yang hadir pada saat ini, di tempat ini Maupun yang ada di rumah Maupun dimanapun mereka berada, yang nyasir secara Live maupun yang ulangan Tuhan berkati Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Kami semua Haleluya Amen Ukuran untuk menyatakan hati Tuhan Bukanlah dengan memberi persembahan Bukan juga dengan berpuasa Karena untuk menyatakan hati Tuhan Mari kita baca Dalam Ibrani 2, ayat yang ke-1 Ibrani 2, ayat yang ke-1 Mungkin bisa nanti bantu baca Paham atau Ibrani 2, ayat yang ke-1 Karena itu harus lebih teliti Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar Supaya kita jangan hanyut di bawah arus Nah, kebiasaan kita Kalau setelah ibadah dengan firman Terus apalagi ada makan-makan Maka dalam waktu sekejap Maka firman Tuhan disampaikan Sudah lupa semua Betul? Ya Tapi saya ingatkan bahwa dalam Ibrani 2, ayat yang ke-1 Bahwa Terus perhatian apa Memperhatikan Continually ya Apa? Punya? Ibrani 2 Ibrani 2, ayat yang ke-1 Karena itu lebih teliti Lebih teliti Lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar Jadi jangan cuma asal-asal mendengar Jangan cuma asal-asal mendengar Tapi kita harus dengan teliti Supaya jangan apa? Jangan hanyut di bawah arus Kenapa? Karena kita mendengar dengan teliti Maka itu sebagai suatu pergangan hidup kita Ya Segal apapun yang terjadi Kita tidak akan mengalami Namanya shaken Ya Tidak akan mengalami goncangan Tidak akan mengalami Unshakeable kingdom Akan mengalami kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan Soalnya perhatikan Sebab itu saya kasih Tema saya hari ini Tentang apa? Let hear Dengar Dengarkan Amen Coba baca mom Dalam TPT versinya Hebrew 2, verse 1 This is why It is so crucial That we'll be all the more engaged And attentive to the truth That we have heard So that we do not drift off course Yeah This is why It is so crucial That we'll be all the more engaged And attentive to the truth artinya inilah mengapa sangat penting bagi kita untuk lebih terlibat dan memperhatikan kebenaran yang kita telah dengar sehingga apa? sehingga kita tidak menyimpang dari jarum nah dosa, dosa itu artinya apa? dalam bahasa aslinya dosa itu hamartia artinya apa? meleset dari sasaran, menyimpang dari tujuan itu sebabnya dosa itu bukannya perbuatan dosa itu adalah nature, katakan nature dosa nature, bukannya perbuatan, bukannya karena kita melakukan sesuatu, mencuri, maka itu dosa bukan, bukan perbuatannya, pada saat orang merancang, itu pun sudah dosa karena itu nature, itu adalah sifat katakan sifat sama halnya kan antara hukum jasmani sama hukum rohani berbeda hukum jasmani berkata bahwa kalau orang membunuh, kalau dia sampai mematikan atau dia menusuk sampai dengan cara keluar darah dan sebagainya atau bagaimana caranya sampai dia mati tapi firman Tuhan secara rohani berkata bahwa barang siapa yang membenci saudaranya maka dia sudah membunuh dan berjina bukannya hanya dia melakukan dengan bukan istrinya atau dengan orang lain atau sebelum menikah bukan, tetapi firman Tuhan berkata bahwa yang berjina adalah apa? orang yang melihat lawan jenisnya dan berapa? mengingininya 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 sampai siur ya siur ya misalnya siur apa siur? siur 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 maka itu pun sudah berdosa jadi belum melakukannya saja, sudah mulia saja, itu sudah berdosa sebab itu dikatakan bahwa hamatiya itu sudah tidak mengenai sasaran meleset dari sasaran, menyipang dari jalur, itu sudah karena dosa tujuan hidup kita, kalau kita tidak sesuai dengan God purpose, dengan tujuan Tuhan maka kita sudah berdosa juga saya sebagai hamat Tuhan, kalau saya melaksanakan apa, tidak melaksanakan apa yang Tuhan suruh atau melaksanakan apa yang Tuhan tidak suruh, itu pun sudah menjadi dosa dalam hidup saya itu sebabnya tidak aneh dalam hamatiya setuju dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada ku Tuhan, Tuhan dia akan masuk dalam keringinan surga dan juga bukan berkata bahwa kalau aku sudah melakukan musisa aku sudah melakukan segala perkara, melakukan satu hal-hal yang sangat spetakuler maka aku akan masuk keringinan surga hey, kalau engkau tidak disuruh oleh Tuhan, kalau engkau tidak diberikan suatu mantan dari Tuhan maka engkau dikatakan apa, pembuat kejahatan dan Tuhan bilang apa, menyala engkau pembuat kejahatan karena engkau tidak menangkau hati-hati dengan apa yang kita katakan dan hati-hati dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini karena segala sesuatu akan ditanggung jawabkan amin saya katakan mendengar, tidak hanya mendengar tapi juga apa, mencatat dan tidak hanya berhenti mencatat kenapa, harus mencatat dikatakan dalam firma Tuhan, dikatakan bahwa biarlah engkau mempunyai telinga seperti seorang murid iya hati-hati apa murid murid itu harus mencatat, harus memperhatikan apa yang didengarnya amin nah, sebab itu bukan hanya mencatat dan juga tidak hanya berhenti mencatat tapi kemudian apa, memindahkan atau mengambil apa yang ditulis ke dalam kehidupan kita sehingga apa, sehingga firma itu menjadi role dalam hidup menjadi menghidupkan jadi mendengar dengan teliti, itu yang harus kita apa, garis bawahi mendengar dengan teliti sampai apa, sampai mengerti dan diapisikan ke kehidupan kita ya, ya nah, sebabnya kita perlu adanya revelation perlu adanya penyingkapan perlu adanya pewahyuan bukan firma Tuhan ini saya tidak menyalahkan dengan kita membaca setiap hari dua pasal dalam setiap hari tidak salah, tetapi jangan itu menjadi satu kebiasaan menjadi satu ritual menjadi satu ritual atau menjadi suatu waduh, kalau saya tidak baca dua pasal, kayaknya tidak enak no berarti sudah kehilangan fungsi sudah kehilangan tujuannya mengapa kita butuh firman firman bukannya hanya membaca tetapi harus mendengar kenapa harus mendengar? karena dikatakan bahwa dalam wahyu tujuh barang siapa yang bertinggal, hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan oleh roh ya sebabnya kita harus mendengar apa yang dikatakan oleh roh ya kita harus mendengar apa yang dikatakan oleh roh sebab pada zaman saat ini, hari-hari terakhir akan banyak sekali firman-firman yang berselebaran yang bukan berasal daripada Allah bukan berarti firman Tuhan atau akhirat itu adalah palsu atau sesat tidak, saya tidak mengatakan akhirat betul sesat karena akhirat itu adalah suatu hal yang otentik yang tidak bisa diganggungkan oleh siapapun kita benar firman Allah tetapi yang menyampaikannya itulah yang harus dipertanyakan karena tidak semua orang yang mengutip firman tidak semua orang yang mengutip ayat-ayat itu adalah hamba Tuhan atau hamba yang benar-benar Tuhan berikan mandat karena ada juga hamba-hamba Tuhan yang expired expired yang istilah katanya seperti halnya Imam Eli dia menjadi imam karena tugas karena sebagai keturunannya di antara suku Leli sehingga Imam Eli menjadi imam walaupun pada saat itu dia sudah expired karena pada saat itu dia tidak pernah mendengar suara Tuhan laki dan suara Tuhan tidak pernah dipendengarkan laki dan bahkan penglihatan darah sudah jarang sekali kenapa? karena dia menjadi imam menjadi hamba Tuhan yang expired mungkin 20 tahun lalu kita hamba Tuhan mungkin 30 tahun yang lalu kita hamba Tuhan mungkin 50 tahun yang lalu hamba Tuhan sorry saya tidak mengecilkan bahwa senioritas itu saya menyepelekan tetapi barang siapa yang tidak sungguh-sungguh dan tidak tetap setia pada mandat Tuhan pada pewahyuan Tuhan maka Tuhan juga beriak bahwa barang siapa akan yang terdahulu akan menjadi terkemudian yang terdahulu akan menjadi terdahulu kalau tidak terus melakukan suatu rutinitas suatu aktivitas menjadi suatu kewajiban maka kita akan menjadi expired tetapi kalau kita benar-benar mencari Tuhan benar-benar mendapatkan pewahyuan dari badat Tuhan setidak firman Tuhan itu menjadi bergelora dalam hidup kita nah ini sebabnya dalam alensi ini tidak bosan-bosannya diingatkan perhatikan apa yang kita dengar siapa yang kita dengar dan bagaimana kita mendengar kenapa? karena coba baca dalam Markus 4 E24 ini saya baru dapat dari saudara saya juga saya sudah tahu tentang apa yang harus kamu dengar tapi saya baru dapat film antuanya bahwa mengapa? atau mengapa kita harus mendengar atau apa pentingnya kita harus mendengar coba Markus 4 E24 bisa bantu baca Markus 4 E24 lalu ia berkata lagi camkanlah apa yang kamu dengar ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu iya dibilang apa? camkanlah apa yang kamu dengar atau perhatikanlah apa yang kamu dengar mam bisa baca dalam pd-nya inggrisnya mungkin cari yang bagus saya nggak baca dalam bahasa kristian kemudian dia berkata kepada mereka tp-tp tp-t be diligent to understand the meaning behind everything you hear for as you do more understanding will be given to you and according to your longing to understand much more will be added to you wow tapi apa? apa? harus mendengar dengan dengan mencari dengan dengan sungguh-sungguh dengan dirijian untuk mengerti untuk bisa mengerti jadi bukannya hanya mendengar arti dari segala sesuatu yang kita dengar supaya apa? supaya ditambahkan lagi pengertian itu supaya semuanya akan ditambahkan pengertian itu akan ditambahkan lagi lebih lagi seperti itu kita harus samkan apa yang kita dengar amin amin jika kita karena apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi ngecur kita iya apabila yang dengar itu akan mempengaruhi sifat kita itu akan menjadi sifat kita iya kalau kita suka mendengar gosip maka nature kita sifat kita akan suka gosip betul? nah apa yang kita dengar akan membentuk nature kehidupan kita oleh sebab itu sejak saya terkoneksi dengan alian si The Dance ini sangat dengan mudah kita bisa tahu apa spirit yang ada pada seseorang karena apa? karena apa yang keluar dari perkataannya itulah yang mengisi hidupnya iya jadi untuk bisa mendesign spirit itu mudah sekali coba dulu sebelum saya terkoneksi dengan alian si ini saya tidak dibuka tentang apa sih desain spirit itu seolah-olah bahwa desain spirit itu sesuatu harus yang spesial seperti gitu seperti tahu tentang roh oh ada roh ini ada roh itu no 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 tetapi apa yang dikeluarkan kita bisa tahu tentang desain kita bisa mendesign tentang spirit seseorang itu kalau dia suka gosip kalau dia suka bohong kita bisa mendesign tentang spiritnya itu langsung proh bisa mengasihkan bahwa oh ini orang bohong oh ini orang munafik oh ini orang apa karena kita bisa mendesign spirit apa yang ada dalam dirinya dari perkataannya kita bisa tahu tentang spirit apa yang muasa itu jadi kita juga dengan khawatir kalau dia khawatir berarti ada spirit khawatir dalam hidupnya berarti dia hidup dalam dunia kekhawatiran kita harus hidup dalam the world to come untuk dunia yang akan datang ini dalam kerajaan alam the God's kingdom karena God's kingdom itu apa tentang righteousness tentang joyful dan peace in the holy spirit sebab itu saya katakan bahwa apa yang muasa hidup kita berarti kita berada dalam dunia itu sebab itu kita harus memperhatikan apa yang kita dengar supaya kita bisa hidup dalam the kingdom God's kingdom kerajaan alam maka kita harus mendengar dari firman kristus atau firman kerajaan amin amin nah yang kedua siapa yang kita dengar itu akan mempengaruhi kita jadi apa ya ya jika kita mendengar opini publik maka kita akan bingung dan tidak jadi apa-apa ya karena pasti opini publik bermacam-macam dan semakin membingungkan ya ya jangan mendengar opini publik karena jumlah yang berkata lebih banyak ingat kebohongan apa kebohongan bila diperdengarkan berulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran amin kebohongan bila diperdengarkan berulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran ya sebabnya tindakannya terjadi banyak hoax-hoax karena selalu dipiralkan semakin disebarkan semakin bahwa oh ya bener ya bener ya bener ya bener ya bener ya jadi tidak tahu antara kebenaran atau suatu kebohongan karena selalu diperdengarkan ya contohnya lagi dalam kitab 10 orang pengintai dengan 2 orang pengintai amin orang Israel cenderung untuk mendengar opini publik ya karena 10 orang lebih banyak karena opini publik akan membawa ke situasi yang tambah buruk saya katakan kenapa? kalau bangsa Israel mendengar daripada 10 orang karena banyaknya cuplah yang memberitakan tentang bahwa oh ketatakan itu bagus sih bagus tapi tapi itu seperti kita seperti belalang yang akan dimakan oleh raksasa nah tetapi jangan mendengar opini publik yang dari jumlah banyak iya amin tapi dengar dari apa dari orang yang benar-benar mendengar suara Tuhan yes mendengar suara Tuhan bukan dari opini publik tapi dari kuwahi wang amin dengar dari opini publik contohnya lagi Harun mendengar opini publik betul ya dia membuat patung iya padahal waktu itu Musa menyuruh untuk menunggu Tuhan menyuruh untuk menunggu di bawah sampai Musa turun tapi mereka khawatir kok Musa tidak turun-turun jangan-jangan dia mati jangan-jangan apa sampai berapa lama kita menunggu akhirnya dia mengusulkan untuk Harun untuk membuat lembu seolah bisa berhadapan dengan Tuhan opini publik iya nah Harun lemah Harun lemah pada saat itu sehingga dia menurut apa kemauan dari opini publik dan apa yang terjadi mereka tidak masuk dalam tanah percancian iya makanya saya bilang kalau kita dengar opini publik maka kita akan tersesat kita akan kadang kita akan semakin buruk amin amin nah juga ada satu dalam perjanjian baru tentang perbuat pendarahan ingat selama 12 tahun dia sakit pendarahan pada awalnya dia mendengar opini publik hingga Pak hingga suatu hari dia mengalami encounter dengan Tuhan iya baca dalam Markus 5 ayat 25 sampai 27 Markus 5 ayat 25 sampai 27 segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia Markus 5 Markus 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 tentang perempuan pendarahan Markus 5 ayat 25 ayat 25 adalah disitu seorang perempuan yang sudah tua sudah 12 tahun terlalu lamanya menderita pendarahan 26 ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga setelah dihabiskannya semua yang ada padanya namun sama sekali tidak ada faedahnya malah sebaliknya keadaan makin memburu 27 dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubanya ayat 26 ia telah berulang-ulang diobati apa dia sudah berusaha mencoba dengan caranya sendiri betul dia mencari tabib sini yang terkenal tabib sana yang terkenal tabib sini yang nomor 1 tabib sini yang hebat yang lebih tinggi dan sebagainya sehingga pak tidak memulai hasil dan bahkan dikatakan bahwa pak telah dihabiskannya semua yang ada padanya iya namun pak sama sekali tidak ada faedahnya malah pak sebaliknya keadaannya makin buruk nah jangan suka mendengar opini publik yang adanya bahwa si A si B si C ingat salah satu salah satu di akhir zaman akan ada banyak orang berkata bahwa akulah mesias dan sebagainya sebabnya jangan terpengaruh jangan terprovokasi dengan segala spetakuler spetakuler iya iya musisat kesembuhan boleh saya tidak menyalahkan kalau itu memang waktunya Tuhan untuk disembuhkan ada suatu kejadian spetakuler fine tapi jangan itu yang menjadi jangan menjadi miracle seeker tapi biar kita menjadi miracle walker amin jangan mencari mencari musisat musisat spetakuler karena itu akan mudah sekali karena dari dunia pun bisa melakukan hal itu ingat waktu zamannya mudah disesatkan akan mudah disesatkan yang paling utama ingat waktu zamannya Fir'aun apa yang dilakukan oleh Musa dapat dilakukan oleh para dukun-dukunnya Fir'aun iya apa yang tidak bisa yang dilakukan oleh iblis oleh dunia semuanya bisa kekayaan dia bisa kesembuhan dia bisa untuk harmonis seolah-olah sepertinya bisa tetapi yang saya mau katakan yang iblis dia bisa lakukan apa hidup suci yes yes amin tidak bisa lakukan oleh iblis kekudusan adalah hidup kudus ya itulah bagian kita kita sebagai manusia itu sebabnya iblis dan manusia manusia lebih tinggi daripada iblis ya kita sudah didesain di pola untuk menjadi kemenang amin amin sebenarnya katakan kepada iblis bahwa hai iblis masa depanmu adalah dihukum masa depanmu engkau adalah loser engkau adalah yang selalu kalah karena apa? karena Kristus yang dalam kita itu adalah suatu pribadi suatu champion yang sudah terbukti tidak terkalahkan ya suapnya saya katakan di akhir zaman disebut anti-kris kenapa di sebut anti-kris kenapa di sebut anti-roh kudus atau anti-bapak surgawi kenapa? karena Kristus itu sudah membuktikan bahwa dia sebagai manusia telah menang dari budaya iblis dari kuasa iblis maka kita sebagai orang percaya yang telah lahir baru mempunyai DNA baru yaitu dari sin nature menjadi apa? Christ nature kenapa? kalau selesai itu betul juga bahwa Christ in me the hope of glory not Christ around us not Christ in the heaven not Christ in me Amen Kristus ada dalam aku Kristus ada dalam kita semua yang percaya telah lahir baru amin maka dengan Kristus lahir yang harus sudah dalam kita menjadi DNA baru kita maka itu sebabnya kita bisa menjadi seperti Kristus kita bisa menjadi seperti Yesus Yes itu sebabnya tidak dikatakan bahwa hendak langkau menjadi sama seperti roh kudus karena roh kudus tidak didesain untuk menjadi seperti kita Amin Yes soalnya Yesus diberikan dalam Ibrani karena bahwa Yesus diberikan tubuh oleh Bapak untuk menjadi apa? menjadi pola dalam hidup kita misalnya kita bisa mengikuti telanan Yesus Amin itu sebabnya kalau kita masih bisa berpikir ya tapi kan Yesus kan Tuhan siapa bilang Yesus mengosongkan diri mengkinosis dirinya mengosongkan dirinya menjadi manusia ya melihatkan kealahannya dia sebagai manusia jadi dia bisa berpikir bahwa Eli Eli lama sebabkan tadi sebagai manusia dia bisa berteriak dia merasakan lapang dia merasakan haus dia merasakan ngantuk dia merasakan semua sesuatu sebagai manusia sebabnya kita menjadi peladan di hidup kita Yesus namanya Amin dikatakan 67 lagi dia sedang mendengar berita-berita tentang Yesus nah dia mendengar berita tentang Yesus inilah yang membawa perubahan Amin Yes kita harus mendengar tentang Yesus Amin tentang Kristus ya jangan kita mendengar tentang hanya berkat dan berkat tidak salah tentang berkat tidak salah tentang menjadi kaya tidak salah tidak salah untuk kita menjadi sembuh kalau Tuhan disembuhkan terus kita harus menggerutu untuk kalau kita tidak disembuhkan oleh Tuhan apakah kita harus bisa ngomel sama Tuhan tidak 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 saya punya saudara disini seorang wanita pendeta punya cacat kakinya tapi dia bergelora dia berani untuk memberikan firman kepada siapa saja pada orang awam sekalipun dan saya dan saya melihat bahwa keadaan fisiknya tubuhnya tidak menghalangi rohnya yang berkobar-kobar Yes bikin juga dalam hidup kita saya mau katakan apapun keadaanmu apapun siapapun posisimu siapapun statusmu entah pegawai entah tidak punya pekerjaan entah apapun usaha apapun tetap terus dengar dengar berita tentang Yesus ya jangan dengar berita tentang hal-hal lain lagi yang karena apa karena kalau kita mendengar berita lain maka akan mudah disesatkan ya karena pada akhir kejaman tanda daripada penyesat ke akhir kejaman penyesatkan mislead akan ada spirit of error sebab itu kita harus prove spirit of the truth amin spirit the truth apa spirit tentang kristus spirit tentang apa spirit tentang Yesus amin amin nah maka di tengah-tengah Ormah itu ia menekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya saya katakan alami perjumpaan dengan Tuhan tidak harus menunggu kita mati amin amin tahu dulu banyak jok pendeta berkata bahwa siapa yang mau bertemu dengan Tuhan siapa yang mau saya katakan begini kalau bertanya siapa yang mau ke surga oh sayang gitu kan ya kan selalu kan dulu pertanyaannya siapa yang mau ke surga sayang terus yang mau berkat sekarang saya bisa katakan itu jok terlihatnya rohani atau lucu tapi sebenarnya itu menyesatkan kenapa ya karena untuk kita ketemu Tuhan karena untuk bertemu Tuhan tidak harus mati ya amin untuk kita mengalami kerajaan surga tidak harus mati amin 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 kita bisa mengalami kerajaan surga tidak harus mati amin 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 zat iya amin 4 1 Lukas 8 ayat 18 Jangan baca Lukas 8 ayat 18 Lukas 8 ayat 18 Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai Daripada dia akan diambil juga Apa yang dia anggap ada padanya Ya, karena itu Perhatikanlah cara kamu mendengar Apa yang kamu mendengar Siapa yang kamu mendengar Dan cara kita mendengar Atau bagaimana kita mendengar Karena apa? Tipitnya bagus Tipitnya apa? So pay careful attention to your heart As you listen to my teaching For those who have open hearts Even more revelation will be given to them Until it overflows And for those who do not listen with open hearts What with light They imagine themselves To have will be taken away Wow Jadi kita harus mendengar apa? Dengan cara Buka hati kita Dengan rasa haus dan lapar Maka seperti Mbak Rohani saya bilang bahwa Kita harus menangkap seperti kita menangkap Penangkap bola Yang siap menangkap firman Kemana saja itu firman Dibawa oleh orangnya Tuhan Seperti penjaga gawang Seperti penjaga gawang Penjaga gawang Jadi menangkap bola dimana saja itu bola Mengarah firman kita tangkap Dengan hati yang terbuka Dengan rasa lapar dan haus Karena pada saat kita bergelora Maka firman itu akan masuk Mungkin kita tidak mengerti Tapi hanya katakan yes dan amin Kalau tidak katakan yes dan amin Maka firman itu masuk Kalau itu firman tidak masuk dalam pikiran Karena dalam pikiran itu menjadi Suatu perkumulan Suatu konflik Iya iya Karena ini tempat pusatnya konflik Amin Jadi kita harus terima dengan roh kita Yes Sehingga apa Sehingga itu memberikan Kedewasaan dan pertumbuhan Amin Karena bahwa Kalau kita Mempunyai Kepatnya akan diberi Tapi siapa yang tidak mempunyai Daripadanya akan diambil Kalau kita pikir Kayaknya tidak adil ya Kok tidak punya malah Diambil Kok yang punya malah diberi Itu sebabnya Kalau kita punya firman Iya 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 Siapa Overflow Sampai tidak ada tempat lagi Tidak punya ruangan lagi Berlimpah No room Berlimpah Dalam GPT Ininya Dibilang no room Dalam catatan mode Ya coba Saya pernah baca Bahwa itu Overflow no more room Tidak ada tempat lagi Sampai berlimpah-limpah luah Betul Overflow itu Diketik Kalau misalnya Ada overflow No more room Tidak ada tempat ini Yang lainnya Jadi Akan berlimpah-limpah-limpah Ya Amin Kalau saya mendengar Berlimpah-limpah-limpah Semakin banyak Limpah-limpah Semakin berlimpah No 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 Limpah firman Limpah firman Amin Amin Bagaimana kita mendengar akan mempengaruhi hasilnya Yes Amin Jika kita mendengar dengan oga-gahan Pasti hasilnya pun dapat dipastikan Hanya sekilas Ya Oleh sepi itu kita harus mendengar Dengan sikap yang apa Antusias Yes Yang dapatnya sekilas akan diambil Ya Yang dapatnya yang cuma sekilas Justru akan diambil Ya itu ya maksudnya Justru tidak akan mendapatkan apa-apa Ya Jadi kita harus mendengar dengan Antusias Agar hasil Agar hasilnya maksimal Ya Tidak cukup hanya mendengar Tapi berapa banyak firman yang masuk Ya Dan merubah hidup kita Ya Ya Tidak mungkin orang berkata bahwa Dia strong Rohaninya Tapi gak suka dengar firman Ya Bagaimana mau ada material yang dikerjakan oleh roh kudus Ini yang baru saya sampaikan sharing Pada anak rohani saya Bagaimana ada material yang akan dikerjakan Kalau tidak ada firman Ya Karena roh kudus Atau bapak bekerja Karena ada firman Melalui firman Ya Dia menciptakan langit dan bumi melalui firman Maka firman itu yang mengerjakan semuanya Kalau tidak ada firman Dalam roh kita Maka tidak ada material yang akan dikerjakan oleh roh kudus Ya Jika tidak ada firman Maka dalam hati kita Kita tidak Apa Tidak ada iman Amin Maka apa Iman timbul dari pendengaran Ya Akan firman Tuhan Ya Amin Artinya apa Iman timbul dari pendengaran Apa yang firman yang kita dengar Ya Itu akan menjadi material Ya Yang akan dikerjakan oleh roh kudus Ya Ya Yang akan menimbulkan iman Iman itu menimbulkan apa Pengharapan Ya Amin Amin Nah Kita harus membangun nature Membangun nature Untuk mendengar firman Ya Buat apapun situasi keadaan Pekerjaan Atau apapun yang kita lakukan Amin Ya Karena mendengar firman Tuhan ini bukan hanya untuk meneta Atau sama Tuhan Tapi untuk semua orang percaya Ya Amin Karena tanpa firman tidak ada sesuatu yang jati Ya Tanpa firman tidak akan timbul iman Ya Ya Tanpa iman maka tidak ada pengharapan Ya Hidup akan membosankan Ya Bosan Ingat Ingat Kita adalah manusia roh Yang mempunyai jiwa Itu apa Pikiran Perasaan Kehendak Kemauan Emosi Memori Serta imajinasi Yang tinggal dalam tubuh Oleh sebab itu harus mendengar firman Dengan bergairah dan berkubah Yes Dan bergairah Yes Karena firman itu untuk makanan roh kita Yes Amen Dengar Jika seseorang mendengar firman lalu menangis Jika seseorang mendengar firman lalu menangis Itu sebenarnya yang satu adalah jiwanya Adalah perasaannya Emosi Bukan rohnya Saya katakan Jika seseorang mendengar firman lalu menangis Itu sebenarnya itu adalah jiwanya Perasaannya atau emosinya atau perasaannya Bukan rohnya Atau jika mendengar firman lalu menangis Iya Saya percaya Tapi Nah itu berarti jiwanya konflik Karena tidak sesuai dengan firman Karena keadaan dengan firman di pikiran jadi konflik Hmm Sebab Kalau orang mendengar dengan rohnya Bila rohnya disentuh Maka akan menimbulkan pertobatan Yes Untuk mau berubah Yes Dengar firman Dengar firman Iya sih saya mau Tapi Bagaimana Saya pernah Tanya pada seseorang Kumpul-kepuk Saya mau berubah Tapi kan kasihan sayang Sudah hidup sama saya 10 tahun Saya sudah hidup 20 tahun Kasihan kalau dipisahkan bagaimana Itu Masuk ke jiwa Bukan rohnya Karena kalau roh menimbulkan pertobatan Iya Mau berubah Dan bertobat setelah bergairan dan manusia Coba baca dalam 2 Lukas 24 ayat 32 Ini contoh Ketika Firman Diberitakan Lukas 24 ayat 22 Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami Setelah mengujudkan kami Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Lukas 24 ayat 32 Bukan Arti 32 Iya Iya Itu ayat yang ke 28 Lukas 24 ayat 32 Kata mereka seorang kepada yang lain Iya Bukankah hati kita berkobar-kobar Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan Dan ketika ia menerangkan kita suci kepada kita Ketika kita suci diterangkan Oleh orangnya Tuhan Ini Yesus sendiri yang berkata Ini kejadiannya pada waktu apa? Pada waktu Mereka Berjalan Orang berjalan dari Emmaus Ketika Setelah kematian Yesus Setelah kebangkitan Yesus Nah disitu Mereka sedang berbicara Kamu sedang berbicara Kau melihatnya kamu sedih Nah terus dia berkata bahwa Ya guru kami telah dicuri Dan blablabla Meninggal dan blablabla Akhirnya Yesus mengatakan Tentang diri Nah ketika Yesus menerangkan tentang kitab suci Dan sebagainya Bahwa dia bangkit Sudah katakan bahwa tiga hari akan bangkit Dan sebagainya Terus dia baru ungel Dan setelah lewat Bertemu Dengan Dengan murid-muridnya Terus Yesus menghilang Baru dia berkata Bukankah hati kita berkobar-kobar Ketika ia berbicara dengan kita Tentang jalan Ya Dan ketika ia menerangkan kita Suci pada kita Ya Jadi afirman Tuhan diberitakan Dari orangnya Tuhan Dari rumahnya Tuhan Maka Kalau roh kita menangkap Maka hati kita berkobar-kobar Yes Bergelora Amin Amin Dalam lagunya apa? Stay lagunya apa? My heart is burning My heart is burning I think Hatiku menyala-nyala Berkobar-kobar Hatiku berkobar-kobar My heart is burning Yes Biara kita Setiap kita mendengar Tuhan biar hatiku Berkobar-kobar Yes Kenapa? Karena kita menyatir bahwa Tuhan yang berbicara Amin Bahwa firman Tuhan yang berbicara Itu adalah firman kebenaran Amin Yes Jangan mendengar firman Tuhan dengan ogah belahan Berarti Kita tidak siap untuk menerima sesuatu yang terjadi dalam hidup kita Ya Ya Coba baca dalam Nehem yang y4 ayat 17 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 Gambang terbangье di tembok Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaan nya Dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya Dan di sampingku berdiri peniup sangka kalah Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain Pekerjaan ini besar dan luas Dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain Dan kalau kamu mendengar bunyi sangka kalah di suatu tempat Berkumpulah kesana mendapatkan kami Allah kita akan berperang bagi kita Dibilang apa bahwa Allah kita akan berperang bagi kita Kalau kita mendengar firman Tuhan langsung sembuh Makanya firman itu akan bekerja Firman Tuhan itu akan sangat berkuasa Tempatkan di kanan bawa apa Yang pertama ayat 17nya bilang apa? Bawa tombak Apa kata 17? Ayat 17nya? Membangun tembok Yang membangun tembok Yang membangun tembok akan Orang-orang yang memikul Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan yang lain membayang senjata Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya Dan di sampingku berdiri peniup sangka kalah Berkatalah aku kepada pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain Pekerjaan ini yang besar dan luas dan kita tetap pencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain Dikatakan bahwa Pak Satu tangan mengangkut bahwa pekerjaan dan tangan lain membayang senjata Yes Saya katakan kepada anak rohani saya bahwa kita jangan terpengaruh dengan situasi kita Amin Maka di Amerika sekalipun Saya mengatakan Kalau kita bisa berkata bahwa Saya haus dan laparkan firman Maka firman itu akan membuat mengkondisikan keadaan kita Jika kita bisa menikmati firman Ya So itu pada saat kita punya keinginan untuk laparan haus Cuma katakan Lord Tuhan saya haus dan laparkan firman Maka Tuhan akan mengakselerasikan setiap keadaan kita Entah kita akan bertambah dengan satu kerjaan yang baru Yang sehingga kita akan bisa mendengar firman terus-menerus Tidak tahu apa yang akan terjadi dalam Tuhan Tuhan bisa banyak cara Untuk membuat segala tujuan untuk bisa kita menikmati Yang penting kita punya masalah laparan hauskan firman Seperti halnya saya Ketika saya terkonek dengan aliansi ini Pertama kali saya datang ke Indonesia Mengikuti M Yaitu apostolic invitation ministry Yang sekarang Pak Parvani saya dan tim Berada di Sorong juga Dari Jember berangkat ke Sorong Mengatakan selama Satu minggu Hanya satu orang pembicara Dari pagi sampai sore Bisa dibayangkan Hanya satu orang pembicara Tidak Tiga hari Tiga season Tiga pembicara No Tapi Pak Parvani saya Satu orang pembicara untuk beberapa hari Satu minggu Kenapa? Karena melimpah dengan firman Yes Kenapa? Karena strong dalam spirit Jika tidak 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 kehabisan bahan Istilahnya Karena rohnya melimpah-limpah dengan firman Ya Tidak Hanya Pak Waktu saya pertama kali datang ke Indonesia Ketika pulang Saya bilang Dad maaf Nanti bagaimana kalau kita kelaparan firman Istilahnya kita lagi haus akan firman Bagaimana kita Akhirnya dikasih buku Dikasih mp3 Tapi maaf Sampai sekarang buku Dan mp3 nya Belum didengar semua Belum dibaca semua Karena apa? Karena sudah melimpah dengan firman Yang sudah disampaikan Setiap hari Senin Setiap hari Selas Pak Dengan Bapak Rohani Dari Bapak Rohani saya Terus hari Kamis Hari Minggu Selama 6 jam 5 jam Itu sangat melimpah sekali Dan saya tidak 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 seperti Kehidupan zaman dulu Mengenangkan Tuhan Mendengar firman Mendengar satu kotbah Satu kali Oh saya sudah tahu Kenapa? Karena itu pengetahuan Tapi yang saya dengar Daripada Bapak Rohani saya Itu adalah firman roh yang menghidupkan Ketika saya ulang Saya ulang Saya ulang Setiap Youtube nya Berulang-ulang Dengan ulang Dua kali Tiga kali Semakin saya Semakin deep Semakin dalam Semakin firman itu Seperti apa? Seperti Yeskile bilang bahwa Semakin dari Lutut kaki Hingga sampai Kita bisa berenang Menikmati firman Kita berenang Dalam firman Sehingga hal itu yang saya alami Saya tidak pernah Kelapan akan firman Sebabnya kalau Saya bilang sama Alam Tuhan saya Saya siap Untuk Untuk kita bikin Ibadah Satu sama hari minggu Kenapa? Karena saya tidak haus Saya tidak akan Kelapan dengan firman Saya melipat dengan firman Jadi Yang akan saya bilang Pada Alam Tuhan saya Bersiapapun Yang haus Dan kelapan dengan firman Tuhan Nah Seperti halnya Tadi Dibilang bahwa Satu memegang Yang membangun satu lagi Untuk memegang pedang Seperti halnya Seorang pembantu Walaupun dia sedang Memerjakan sesuatu Tetap Kutunya siap-siaga mendengar Amin Jika Tuhan yang memanggil Dia lagi cuci baju Dia panggil Inam Dia mendengar langsung Atau dia lagi masak Dipanggil Inam Dia langsung tahu Nah itu sebabnya Jika kita mendengar suara Tuhan Maka hidupnya Tidak akan menurut naik lagi Tidak harus siap-siaga Apa yang kita dengar Jangan menjadikan masalah Dalam untuk mendengar firman Tuhan Apapun pekerjaanmu Apa situasimu Dimana pun keberadaan Terus dengar firman Apalagi sekarang Banyak sekali hal-hal Yang banyak Untuk bisa fasilitas Bisa dengar firman Tuhan Yang saya katakan pada Anak-anak latihan saya Dengar Dari orangnya Tuhan Dengar Dari satu sumber Dengar Hanya dari rumahnya Tuhan Karena dari orangnya Tuhan Dari orang tua rohani Tidak akan menyesatkan Saya bukannya anti dengan Maha-maha Tuhan yang lainnya Tidak Tetapi Akan terjadi kebingungan Kalau kita mendengar si A, si B, si C Yang si A bilang Suruh diam duduk Si B bilang Berdiri Si C akan bilang Berlari Si C akan terus Melakukan lompat Dan sebagainya Maka kita akan bingung Apa Tuhan yang mana Harus kita dengar Harus diam Atau kita harus berdiri Atau kita harus berlari Atau kita harus melompat Tetapi Kalau kita mendengar Dari firman Tuhan Dari orangnya Tuhan Dari orang tua rohani kita Jelas sekali arahannya Yes Semuanya akan beruntut Semua Dan semuanya akan disikap Satu sinergi Akan semakin berkesinabungan Amen Tidak terputus-putus Tidak bingung dan sebagainya Ya Tidak usah pertentangan Karena saya katakan Firman Tuhan Tidak pernah bertentangan Ya Antara satu dan yang lainnya Kenapa pertentangan Kenapa dipertentangan Karena mereka tidak disingkapkan Karena mereka tidak mengerti Anfirman Tuhan Ya Sehingga terjadi suatu pertanyaan yang Kok kenapa bilang begini ya Kenapa kok bilang begitu ya Karena dia tidak tahu Karena dia tidak tahu Dan tidak mengerti Tidak ada understanding Tidak ada apa Pengetahuan Knowledge Dan juga tidak ada wisdom Dalam dirinya Sehingga dia mengatakan Bawa firman Tuhan Antara firman Tuhan yang A Dengan yang B Bertangan No Tuhan tidak pernah berkata Setelah bertangan Karena dia Tuhan yang setia Dia akan mengatakan Bahwa apapun yang dia katakan Tidak pernah kembali Dengan sesia Apalagi berkata tangan Amin Semua itu Jika kita mendengar firman Tuhan Kita harus dengan siap siaga Kita harus dengan hati berkongkombang Karena pada saat firman dilepaskan Itu akan mengeluarkan Suatu kuasa Dalam diri Amin Amin Mengasihkan suatu kuasa Yang dunamos Kuasa yang sangat dasyat Yang akan terjadi Dalam hidup kita Amin Amin Nah Maka pada saat kita mendengar Dengan sungguh-sungguh hidup kita Jangan ternaik Sebabnya setiap hari Kita harus memiliki rasa lapar Dan hausnya Setiap hari Harus mencuni Krepensi kita Kepada Tuhan Kadang kita punya Misunderstanding yang salah Karena mislead Karena mislead Kalau begitu Kita harus ubah perspektif kita Krepensi kita Understanding tentang Tuhan Harus diupdate Diupgrade Dan naik level Amin Amin Mendengar firman Menjadi satu kesukaan Ya Dalam mati sempat dan empat Mati sempat dan empat Mati sempat dan empat Mati sempat dan empat Tapi Yesus menjawab Ada tertulis manusia hidup Bukan dari roti saja Tapi dari setiap firman yang keluar Dari mulut Allah Amin Ya Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi apa Dari setiap firman yang keluar Dari mulut Allah Kadang kita terlalu biasa Melakukan sesuatu sebagai rutinitas Atau Amin Amin Ibadah hanya sebagai rutinitas Ya Atau misalnya Hanya meninaikan ibadah Ya Kewajiban agamawi Sehingga apa Sehingga kehilangan kuasanya Ya Saya katakan Iblis tidak takut dengan cara kita beribadah Ya Yang hanya sebagai rutinitas dan agamawi saja Ya Dan itu terjadi pada hari-hari terakhir Coba baca Dalam 2 Timutius 3 Ayat 1 sampai 5 Ini tadi Mam Saya ringkan Ini memang sudah ada di sini Saya tinggal konfirmasikan 2 Timutius 3 2 Timutius 3 Ayat 1 sampai 5 Ketahuilah Bahwa pada hari-hari terakhir Akan datang masa yang sukar Manusia akan mencintai dirinya sendiri Dan menjadi hamba uang Mereka akan membual Dan menyombongkan diri Mereka akan menjadi pemfitnah Mereka akan berontak terhadap orang tua Dan tidak tahu berterima kasih Tidak memperdulikan agama Tidak tahu mengasihi Tidak mau berdamai Suka menjelekan orang Tidak dapat mengekang diri Garang Tidak suka yang baik Suka mengkhianat Tidak berpikir panjang Berlagak tahu Lebih menuruti hawa nafsu Daripada menuruti Allah Secara lahir Mereka menjalankan ibadah mereka Tetapi pada hakikatnya Mereka memungkiri kekuatannya Jauhilah mereka itu Tapi siapkan bahasa Inggrisnya Ada dua versi yang bagus Eh 4 atau 5 Kita membawa begini Ketahuilah pada akhir terakhir Akan datang masa yang sukar Sebenarnya kita sebagai orang Kristen Sebagai orang percaya Sangat beruntung Karena apa? Karena kita sudah diberitahukan dulu sebelumnya Sebenarnya yang akan terjadi Jadi kita sudah prepare Semahanya oleh Bapak Rohani kami Bapak Jonathan Diberitahukan bahwa Kita akan mengalami Double decade Open heaven Selama 20 tahun ini Jadi kita dipersiapkan Kemarin dari bulan April sampai September Kita akan persiapkan Akan terjadi open heaven Tapi yang open heaven apa? Bukan soal akan tercurah Uang dari surga No, no, no Tetapi apa? Akan terjadi suatu Langit terbuka Kita tidak akan mengalami Langit tembaga Karena kalau Kita mengalami langit tembaga Artinya apa? Artinya berkat Berkat surgawi Berkat rohani surgawi All spiritual blessing Itu terhalang oleh The heavenly places Oleh langit yang kedua Dari tahta Allah Tidak sampai kepada Heavenly Yang kita alami Yang kita tinggal ini Di bumi ini Karena ada apa? Karena ada Langit tembaga Tetapi pada saat Bapak rohani kami Mau berkorban Memorban dirinya Untuk bisa Meraih Untuk bisa berlari Untuk mendapatkan Suatu berlaku Terjadi open heaven Sehingga Anak-anak rohaninya Mendapatkan legacy Mendapatkan warisan Tentang firman Tuhan Sehingga firman yang disampaikan Sangat Memwaukan kami Sehingga membuka Penyingkapan Jadi kita bisa melihat Dari persepsi Allah Hal-hal rohani yang sangat Sangat menajubkan Sehingga kita mengalami Yang namanya apa? Open heaven Kita mengalami Yang namanya The kingdom come The word to come Kita mengalami Kerajaan Allah Kita mengalami Unshakeable kingdom Amin? Kita tidak Akan mengalami lagi Percaya yang Struggle Tapi kita mengalami Percaya yang penuh dengan iman Kita mengalami hal-hal yang Sehingga memudahkan Masa depan kita Kita dipersiapkan Sepihangnya Yusuf Dia dipersiapkan Diberikan suatu Perlihatan Untuk dia mempersiapkan Masa-masa kesukaran Nah dikatakan bahwa Ketahui pada hari terakhir Akan datang masa yang sukar Melalui Bapak rohani kami Kami dipersiapkan Untuk mengalami masa sukar Sehingga masa sukar Tetap mengalami Sampai seperti halnya matahari Semua orang mengalami matahari Pantasnya matahari Semua yang di satu lokasi Akan mengalami Yang namanya hujan Akan mengalami itu semua Tetapi itu semua Tidak menjadi halangan Karena apa? Karena kita sudah diberitahu Tentang akan terjadi Masa sukar Kita sudah dipersiapkan Kalau kita panas Kita membawa payung Atau kalau kita hujan Kita membawa payung Atau memakai ringkot Itu kita dipersiapkan Nah itu sebabnya Kita dipersiapkan bahwa Akan datang masa-masa yang sukar Maksudnya apa? Akan menciptai dirinya sendiri Dikatakan Nah sebab itu kita Kita tidak akan mengalami Masa sukar Kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri Kita balik Kita tidak akan mengalami Masa sukar Walaupun saat-saat terakhir ini Banyak pandemi Ini baru dikatakan bahwa Ini adalah awal Awal dari permulaan pandemi ini Akan terjadi lagi Hal-hal yang sangat Mengerikan Yang belum pernah terjadi mungkin Yang tidak pernah kita bayangkan Tapi saya bilang bahwa Kita tidak akan mengalami Masa-masa sukar Kalau kita diam di dalam rumahnya Tuhan Bertemu dengan rumahnya Tuhan Bertemu dengan Tuhan Bertemu dengan Tuhan sendiri Sebab itu kita harus Mereka akan membuang dan menyembongkan diri Karena apa? Karena tidak ada lagi yang bisa dibanggakan Mereka menyembongkan diri Mereka bangga Yang semua Yang palsu Mereka bangga dengan hal-hal yang palsu Apa yang hal-hal yang palsu? Hal-hal yang Yang engat Engat dan apa Engat dan karat Akan menghabisinya Itu adalah Suatu kebohongan Suatu Pencapaian-pencapaian yang palsu Menyembongkan diri Terus apa? Mereka akan menjadi pefitnah Kenapa? Karena hidupnya tidak benar Hidupnya tidak 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 Sehingga dia menjadi pefitnah Saya katakan Kebenaran tidak perlu dibela Karena kebenaran itu akan membela dirinya sendiri Amin Sebab itu kita harus hidup Clean, clear, and pure Lalu hal-hal apa? Money Marriage Motif dan moral Kita hidup Memang kita harus hidup Kita harus bekerja Tapi kita harus clean, clear, and pure Motif kita harus betul Seperti itu Tuhan memberkati Kalau kita punya clean, clear, and pure Tuhan memperhatikan apa yang ada dalam kita Bukan apa yang di luar kita Karena dari dalam itu Allah yang akan menghasilkan kehidupan Yang dari luar itu tidak menghidupkan Itu hanyalah fana Jadi kita jangan mencari hal-hal yang lower Lower life Tapi kita mencari higher life Hal-hal yang tinggi Hal-hal yang rohani Jangan hal-hal yang majaswani Bukan berarti Saya katakan bahwa kita tidak harus bekerja Justru kan Paulus bilang Karena kita hidup di bawah kasih karunia Kita harus bekerja Lebih giat lagi Amin Bukan karena kekuatan kita Bukan karena kemana kita Tapi karena apa Karena anggu gerah Tuhan Bukannya toil Tapi hard work Amin Amin Tapi itu kita harus terhindar dari masa sukar ini Kita harus hormat pada orang tua Mungkin orang tua kita sudah tua Namanya you orang tua Maksudnya harus tua Orang tua muda Itu namanya awet muda Amin Amin Orang tua ya memang harus tua Bukan berarti karena dia Sekolahnya lebih rendah pada kita Kita harus menyepelekan dia Justru kita bisa sekolah lebih tinggi Daripada orang tua kita Karena orang tua kita Ada Amin Mungkin orang tua kita Sekolahnya cuma SD Atau bahkan mungkin tidak sekolah Seperti ayah saya Tidak sekolah Hanya bisa membaca dan bisa merito Yang nanti bagi dia Saya bisa baca namanya Dan berhitung I.O.Sansu Satu, dua, tiga, sampai sepuluh Dan bisa menghitung Tama-tama kali kalian Tama tau duit Tama tau duit Sifatnya tidak ditipu Bukan berarti cinta uang Tapi harus tau uang Supaya tidak ditipu Amin Amin Nah, sebetulnya Dia hanya sekolah Tapi saya bisa sekolah Sampai kuliah Sampai selesai Dan kan Bahwa kan Sampai punya usaha Itu karena apa? Karena orang tua saya Ya Kita harus hormat pada orang tua Itu pun bukan saja Hormat pada orang tua jasmani Tapi juga hormat pada orang tua jasmani Kita harus honor Kita harus respect Pada orang tua Karena Saya sebenarnya saat ini Bisa kuat Bisa strong Ruh saya Karena apa? Karena melalui orang tua saya Melalui geng Melalui Melalui Papa Jonathan Sama Mama Helen Saya menjadi kuat seperti ini Soalnya Saya mengucap syukur Kalau saya bisa terkoneksi Dengan aliasi ini Amin Tidak harus bisa tahu Hormat pada orang tua Dan tidak Apa harus berterima kasih pada mereka Dan dikatakan bahwa apa? Tidak mempadulikan agama Amin Memang saya bilang Agama tidak penting Tapi kalau engkau Menemukan Yesus Itu lebih daripada agama Amin Tidak tahu mengasih Tidak tahu mengasih Tidak tahu mengasih lagi Tidak mau apa berdamai Suka penjaraikan orang Itu sudah biasa Apalagi di Amerika Sikut sini Sikut sama Sikut sini Gaya kodok Yang di bawah Ditendang Yang di atas Ditarik Sikut kanan kiri Gaya kodok Itu sudah kebiasaan Dan itu sudah ada Sebenarnya Dan dapat laki Tidak dapat mengkang diri Garak Dia suka membaik Suka menghianat Tidak berpikir panjang Belangkah tahu Lebih menuruti hawa nafsu Daripada Menuruti Allah Secara lahirnya Mereka menyalakan ibadah Mereka Tetapi pada hakikatnya Mereka memungkiri Kekuatannya Jauhilah mereka itu Coba dalam bahasa Inggris Dalam 2 Timothy 3,4 NSB The second Timothy 3,4 Unloving Irreconcealable Malicious Gossip NSB NSB Oh, terima kasih Unloving Irreconcealable Malicious Gossip Without self-control Brutal Haters of good Treasurers Reckless Conceed Lovers of pleasure Other than lovers of God Oke Sudah Dikkatan bahwa Lovers of pleasure Other than lover of God Lovers of pleasure Lebih menyukai tentang Kenikmatan Daripada Apa Mencintai Tuhan Kita harus menjadi Lovers of God Ya Jangan menjadi Lovers of pleasure Amin Coba dalam Message-nya Dalam ayat yang kelimanya 2 Timothy 3,5-nya Nah, ini dia Yang mengerikan Message Tunggu 2 Timothy 3,5-nya Atau TPT-nya TPT-nya dulu 2 Timothy 3,5-nya TPT Tunggu 3,5-nya Ya TPT Amin They may pretend To have respect for God But in reality They want nothing to do with God's power Wow Dia pretend Pura-pura Soalnya Tuhan itu bisa dibohongi Itu apa? To respect God To respect God Dia seolah-olah Pura-pura Untuk hormat Tuhan Eh Tuhan itu Bukanya bosmu Tuhan itu Bukanya manusia Yang bisa dipura-purai Amin Tapi Tuhan itu tahu Bahkan tahu Isi hatimu Soalnya Jangan To be pretend To respect God Terus dalam Itu message-nya Eh, kelimanya Coba Ini dia Lebih gawat lagi They make a show They make a show of religion But behind the scenes They are angels Oh Tidak apa? They make a show of religion Jadi satu Apa? Pertunjukan agama Agamawi Jadi satu Kaya show Agama itu Jadi satu show Beribadah itu satu show Tapi di belakang Behind the scenes Di belakang itu semua Mereka adalah Binatang-binatang Oh Wow Hati-hati Pada akhir jaman Cuma show Coba penampakan Semua pencapaian Sebagai entertain Tapi di belakang itu semua Mereka adalah binatang Yang licik Bisa kata Bulu domba Berbulu serigala Apa? Kelinci berbulu domba Kelinci Berbulu domba Domba Kelinci Berbulu kelinci Eh Kelinci berbulu domba Serigala berbulu domba Serigala berbulu domba Serigala berbulu domba Artinya apa? Artinya dia kelihatannya baik Tapi di dalamnya itu seperti binatang Bukan kelinci Banyak kelinci Kalau kelinci itu KTK kelinci namanya Kimalang Jadi Di akhir jaman Akan terjadi seperti itu Menjadikan ibadah hanya sebagai tujuan agama Main sedepan atau di panggung Di hidupan sehari-hari Ya Atau namanya Engel Apa? Angel Tuturane Angel Tuturane Susah diatur Susah dikasih tahu Suka menerima firman yang keras Suka menerima firman yang mendidik Suka menerima Apa? Menerima Untuk didisiplin Suka untuk dijewasakan Karena tidak mau berubah Karena tidak mau berubah Karena setiap firman yang lepaskan Selalu berlawanan yang keinginannya Ya Jika kita sukanya hanya mendengar firman yang hanya menyenangkan kelingat Maka akan sulit diubahkan Ya Dan dibentuk dan didewasakan Karena apa? Kan setiap kali mendengar firman Seharusnya selalu ada perubahan Yes Katakan perubahan Perubahan Apa? Mematukan sin nature Ya Flash nature Kedagingan Simat kedagingan Tidak cukup hanya mengetahui bahwa Tuhan ada Atau percaya pada Tuhan Tapi harus dikacaukan tentang Awareness God's presence Tentang hadiran Tuhan Kesadaran bahwa Tuhan itu hadir Ya Dan Tuhan sudah memperkapi Sebuah pelanggan untuk kita bisa menangkup Prefensinya Tuhan Ya Tugas kita apa? Hanya unlock Hmm Hanya unlock it Ya Inside In us Ya Masuk ke susahana awareness Hmm Kehadiran Tuhan Awareness tentang firman roh dan hidup Hmm Nah dalam alian sini Kata double decade And open effort Sudah tidak asing lagi Ya Bahkan firman sudah semakin disinggapkan oleh Bapak Rohani Amin Jika ada orang yang anti dengan Bapak Rohani Berarti dia belum mengalami Penjikapan Ya Dan kewahyuan Hmm Tentang kebenaran Firman kerajaan Ya Ya Yesus saja memberi pola Untuk mempunyai Dan memanggil Bapak kami Hmm Berarti kita harus punya Bapak Seperti Bapaknya Yesus Artinya Bapak kami Bapak memberi pola melalui hidupnya Yesus Sebagai pola manusia Ya Ya Hingga melalui Yesus Kita bisa mengenal Bapak Ya Seperti halnya kita menjadi apa Serupa dengan Kristus Ya Terus ada pola orang yang sudah Tuhan percayakan Ya Untuk diikuti teladan hidupnya Ya Ya Amen Seperti apa? Skrip Paulus kepada Timotius Jadi semuanya baca dalam Dua Timotius 3 ayat 10 Dibuat Timotius 3 ayat 10 Sebentar lagi Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku Cara hidupku Pendirianku Imanku Kesabaranku Kasihku Dan ketekunanku Terus lain KJV nya But you have carefully followed my doctrine Manor of life Purpose Faith Long suffering Love Perseverance Terus naif dan sombong Bila orang mengatakan tidak perlu Bapak Rohani Atau juga mempunyai pengertian Mengenai Bapak Rohani yang Salah Yang mungkin Ngomongan Bapak Rohani hanya dengan apa Dengan persembahan Atau pertuluhan Yang sebenarnya Hanya tidak mau punya Bapak Rohani Karena mengindah dari Itu semua Tidak mau memberi Tidak mau didisiplin Itu pengertian yang salah Amin Karena sebenarnya Bapak Rohani itu menjadi pola kita Dan melalui Bapak Rohani kita menerima warisan berkat rohani Sehingga kita akan lebih mudah mengalami dan menerima open heaven Tingkat langit terbuka Tingkat berkat tercurah Amin Tidak mengalami langit tembaga Ingat berkat disini bukan kekayaan Tapi the power Yes Kuasa untuk berhasil di mana pun tidak ada Dan apapun yang kita kerjakan Kuasa untuk memultiplikasi Dan the power to get rid Karena untuk mendapat kekayaan tidak perlu mencari Tuhan Atau tidak perlu menjadi orang Kristen Kenapa? Untuk mendapat kekayaan tidak perlu mencari Tuhan Atau menjadi orang Kristen Kalau engkau mencari Tuhan Untuk kaya Kalau engkau mencari Tuhan hanya untuk kaya itu salah Atau kalau kita ingin kaya terus menjadi orang Kristen itu juga salah Justru dikatakan bahwa menjadi orang Kristen Terus mau kaya terus menjadi orang Kristen itu jadi tersiksa malah Amin Amin Saya bilang Jika hanya dikejak yang hanya kekayaan Maka Menjadi orang Kristen sangat tersiksa Kenapa? Kalau menjadi kaya saya bilang Saya tidak menghancurkan Tapi saya bilang Kalau menjadi kaya gampang sekali Korupsi Tipu sana tipu sini Jadi kaya Tapi kalau dia menjadi orang Kristen Terus tipu sana tipu sini Menjadi korupsi Maka tersisa Kenapa? Kok Kristen korupsi Kok Kristen kok tipu sana tipu sini Betul kan? Tapi kalau dia menjadi kaya Pergi ke dukun Bukan berarti saya menghancurkan Untuk pergi ke dukun Tapi kalau untuk tujuannya kaya Jangan cari Tuhan Karena untuk cari Tuhan Dia harus mau hidup diubahkan Amin Karena untuk menjadi kaya Pergi ke orang pintar atau ke dukun itu Lebih mudah dan instan Untuk menjadi kaya Korupsi tipu sana kelihatannya lebih mudah Lebih cepat kaya Atau kerja gila-gilang Ditapa pelit katanya Tapi ada harus bayar Ditapa pelit mati-matian Itu Juga bisa jadi cepat kaya Kalau pergi ke dukun Bisa cepat kaya Tapi ada harusnya yang dibayar Karena yang diberikan oleh iblis Tidak gratis Tidak free Tapi ada belakangnya Amin Jadi untuk menjadi kaya tidak perlu Untuk menjadi Kristen Tapi kalau kita Mau hidup kita diubahkan Kita harus mengenali Yesus Iya Kalau kita untuk mendapatkan blessing Maka kita harus mencari Tuhan Iya Kalau kita untuk mendapatkan favoritnya Tuhan Kita harus mencari Tuhan Iya Kalau kita menerima grace-nya Tuhan Maka kita harus mencari Tuhan Iya Karena untuk itu Bukannya achievement Atau pencapaian Kita Amin Amin Cukup sampai disini Apa masih lagi? Masih panjang Masih 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 ya Sambung besok Jadi ingat sampai apa Sampai bahwa Mencari Tuhan itu Bukan untuk mencari pencapaian Atau achievement Tapi benar-benar kita berkembangkan Tuhan Iya Dan cara apa? Kita mendengar Perhatikan apa yang kita dengar Siapa yang kita dengar Dan bagaimana kita mendengar Iya Besok saya sambung Dengan Matius 6 Atau achievement Bukan tak Tapi cari Darul Dari Allah Dan sebenarnya Akan digunakan firman Yang lebih dahsyat lagi Mari kita berdoa Bapak kami surga Biar setiap firman yang telah kami dengar Biar ini boleh menjadi makanan rohani kami Biar setiap kali kami mendengar firman Tuhan Roh kami berkobar-kobar Bapak Biar roh kami terus menyala-nyala Tuhan Iya Kami lebih mengenal engkau lebih lagi Memiliki rasa lapar dan haus dalam hidup kami Bukan masalah keadaan situasi kami yang membuat masalah kami Tapi hidup kamilah yang membuat masalah itu terjadi Tuhan Hidup kami lebih utama daripada masalah kami Hidup perubahan hidup kami lebih utama daripada siapa yang capai-siapa yang akan kami capai Tuhan Biara rubah hidup kami dengan firmanmu Tuhan Sehingga kami boleh menemukan yang belum menemukan Bapak rohani yang menemukan rumah Tuhan Biara hamba memperdoa Tuhan mereka boleh menemukan mereka boleh terkonek dengan orangnya Tuhan Dengan Bapak rohani dengan rumahnya Tuhan Dan rumah Tuhan lah akan disampaikan tentang berita tentang firman kerajaan, firman Kristus Firman yang mendewasakan, firman yang mengubah hidup Firman yang akan bertemu sampai ke Sion Maka di Yerusalem pada rumahnya Tuhan Hingga mengalami upper room, di tempat upper room akan mengalami throne room Mengalami pintu terbuka, langit-langit terbuka Maka blessing daripada berkata-kata surgawi akan terturuh dalam hidup kami Menjadi suatu warisan dalam hidup kami Tuhan Maka kami akan mengalami kerajaan surga yang tidak berkoncangkan Kerajaan Allah dalam hidup kami di dunia ini Kami akan mengalami berjumpa dengan Tuhan seperti yang di dunia ini Bukan di surga setelah kita mati nanti Tapi kami boleh mengalami suatu terobosan-terobosan dalam hidup kami Mungkin akan terjadi masa sukar tapi tidak akan menimpa kami Seperti halnya zaman Nuh Nuh air hujan dari langit tercurah Dan bahkan air dari bumi membual Tetapi itu akan menjadi satu musibah bagi orang yang di luar batra-nya Bagi orang yang di dalam batra-Nuh akan ter-cover semuanya Kami harus menemukan orangnya Tuhan Kami harus menemukan rumahnya Tuhan Supaya kami ada covering Tuhan Seperti itu kami harus terkoneks dengan kuat, dengan strong Harus terkoneks dengan rumahnya Tuhan Terkoneks dengan firman Tuhan Terkoneks dengan kavenan kami Tuhan Terkoneks dengan kebenaran firman Tuhan Terkoneks dengan engkau sendiri Tuhan Terima kasih Bapak Biar kasih setia-Mu Tuhan Tercurah atas setiap anak-anak rohani Terus setiap kepada orang yang mendengar Separa menyaksikan Youtube ini Maupun secara langsung Maupun secara ulangan Bapak Ya setiap mereka mendengar Roh mereka terus dibagikan Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Salam dan salam kerajaan